Ngeri-ngeri rusak ini properti orang ya, masalahnya kalau ada di Raffi itu apa juga bisa rusak gitu. Balik lagi smart viewers di gado-gado apa aja, masih ditemenin bareng. Bang Melijani Jakarta Rolling. Itu dia, nanti kita mau diajarin ya main ini. Namanya bukan roller blade, namanya tadi inline skate. Tapi nanti diajarin ya, kita mau lihat dulu ada video beli ini. Ini dia. 3, 2, 1, kamera rolling. 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. selamat menikmati selamat menikmati bukan tadi dia di open 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 jadi umum itu terbuka itu 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 buat pemula kayak begitu pemulanya aja ya kalau yang pemula sih mungkin ada desa menaik handrail kayak tadi gitu kan itu bentar loh sebelum kita ngomongin videonya ya itu bang itu di taman menteng setiap hari apa biasa ya anak-anak Jakarta rolli kabu malam malam kemis oh ngumpul ya ngumpul disana kalau yang tadi tuh video lagi itu kompetisi ya sebelum puasa biasanya kalau singan oke itu yang ada di video tadi tuh pemula pemula beneran pemula pemula maupun nah tadi kan kita lihat ya di awal tuh mereka loncat naik ke tracknya terus jatuh naik kemana jatuh itu bahaya gak sih bang udah tau jatuhnya biasanya udah tau jatuhnya aja belajar kalau misalnya nih ke jengkang badan udah refleks refleks aneh gitu apa misalnya jatuh ke samping ya kita buangnya jangan ditahan kalau jatuh tuh di ini lepasin aja ikhlasin aja depan aja ikhlasin kecuali kalau misalnya emang udah tau nih ke jengkang kepala tuh refleks begini biasanya kalau gak pake helm aduh sakit dong tangannya bapak-bapak sayangin lu aduh beda tuh kanan kiri oh iya 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 ini gak pake sarung tangannya begini nih lukanya bukan disini tapi tulangnya iiii Raffi serep oh cedera nya macem-macem ya berarti macem-macem apa ya biasa kalau kita apa olahraga apa juga pasti ada resikonya ini salah satunya kalau kayak gitu biasa apa sih cedera yang paling parah nah itu yang pemula pertama kali cedera biasanya apa ya apa ya dengkul tangan makanya harus pakai pelindung kalau itu kan kalau Raffi nih gak ngapain-ngapainnya otaknya cedera ya sebenarnya itu kalau tadi yang di video gak ditayangin itu ada yang dislocate bodoh bodoh geser tulang geser sikutnya lepas engselnya begini nah kebetulan nah untung itu udah panik loh anak-anak tuh iya gak ada yang bisa untungnya istri gue itu deh pinter ngurut dia dulu dicimande jadi begitu gue ini teh ayo sok bantu bantukin lu udah 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 tuh lah takut eh Raffi langsung udah langsung tuh baca Bismillah di kokang aja shot gun tak tak udah balik lagi ya Tuhan udah balik lagi tangan begini tapi untungnya ada pawang tulang ya untungnya ada pawang tulang makanya kita masih main 22 tahun ada montirnya ada montirnya ada montirnya ada 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 angkel dulu pala pernah kejedot juga di handrail gitu cuma pingsan doang oh cuman pingsan cuman ya Tuhan orang kalau hitungan normal dia bilang nih ke gerotak ke gerotak atau segala macem bilang dasar lu anak Arab keras kepala maksudnya dua-duanya keras kepalanya juga keras gitu loh sialan dulu gitu kan itu jadi ada ya Vimo masih berniat coba gak agak ago takut lah gue mau memainin yang di woy yang cewek-ceweknya juga jago-jago oh ada berapa bang anggotanya di di Jakarta Rolling? kalau yang aktif sih pokoknya sekitar kalau yang aktif sih sekitar tiga atau empat lah biasanya total kalau itu ada ada sepuluhan sepuluh lah sekali-sepuluh lah sekali-sepuluh apa sekali main tiap perabu soalnya kan ya tapi kata-kata cewek kan susah juga gitu waktunya kan gitu kalau jenis sepatunya yang dipakai di Jakarta Rolling sama nih semua pake yang kayak Bang Billy pake semua enggak ada macem-macem ada beberapa brand gitu kan kayak mobil kan ada bla-bla-bla kan nah tergantung dia dibagi dua juga ada yang hardboot yang kayak begini hardboot batok ada yang softboot yang ke sepatu boot gitu kayak boot abri gitu kalau yang ini? ini hardboot butok kalau lu lu butok lu butok lu butok terus kalau tadi Bang Billy sempat bilang ukuran rodanya atau itu sama tadi Raffi nanya apa? yang buat nge-rem? yang buat nge-rem? caranya iya caranya itu nge-pi gitu ini gak ada remnya ini gak ada remnya? ada emang namanya namanya roller hockey speed agresif selalum itu ada beberapa cabang tuh itu lima ada nama-namanya ya ada macem-macem sama kayak mobil kan ada yang buat rally ada yang buat off-road ada yang buat touring buat drag ya begitu sama kalau Bang Billy sendiri favoritnya yang mana tuh? spesialisnya mainnya yang mana nih? ini emang spesialisnya agresif ini agresif inline skate oh agresif inline skate inline skate jadi yang badanya cuma di tengah ada apalagi? slalom slalom tuh kayak gimana? oh yang slalom iya slalom juga ada yang ya slalom aja tuh dibagi lagi ada ada klasik slalom yang pake cone gitu klasik deh sama yang yang slide yang ngesot panjang-panjang ngesot style-style ngesotnya itu serem-serem kalau rodanya masih kayak dulu ya yang api itu sih besi api woi lo pake api roh dulu kira apa terus yang rodanya masih kayak dulu besi-besi gitu ngesot 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 nah itu kan bisa jadi api gitu maksudnya susah ya ngomongnya kalau jaman dulu tuh gue ngeliat di TV ini bang TV ada yang kata rodanya empat kanan kiri iya tadi itu dikata apa namanya yang biasa buat ngeden skedens gitu oh depan disco skater itu kuat skate kuat 4 ada empat rodanya ya kuat gue dulu waktu kecil mainnya ya pernah makanya bikin sama bokapun kayak gitu yang rodanya empat biar kagak jatuh bener di belakang lo ya sepatu yang kecil gini tau gak lo yang rodanya kecil gitu ya di belakang yang biasanya anak-anaknya di mall itu mah lo itu mah lo Raffi kalau misalkan teman-teman yang gabung di Jakarta Rolling biasa tuh udah bisa sebenernya atau bisa ada yang mau belajar gitu iya kayak Raffi nih belum bisa apa-apa emang seumur hidupnya gak bisa apa-apa gitu lah boleh aja dateng coba bilang aja emang belum bisa nih pengen belajar dulu gitu kan jadi apa emm jadi diajarin soalnya di teman mentir selain Jakarta Rolling juga ada yang lain Jakarta JISCO Jakarta Inland Skate Community jadi nih ini temen nih temen kita di sebelah nih yang JISCO ini dia apa partneran sama Jakro ini dia JISCO ini banyakan di Slalom oh beda ya kalau di Jakarta Rolling banyak di agresi agresi nah kalau JISCO ini di Slalom oke kadang-kadang cuma banyak yang nyebrang juga gitu kan sama mentok nih mau coba mau main baru udah Slalom nih udah mentok nih coba ke tetangga coba ke tetangga coba ke tetangga coba tetangga gitu main main-main ya main itu bareng kan nanti minta diajarin mau Raffi mau lah mau ya barangkali bisa pinteran dikit ya diajarin sama Bang Billy tapi setelah yang satu ini smart viewers jangan gimana-mana tetap di Gado-gado apa aja boleh biren Terima kasih.